Intro Pemirsa mahar politik menjadi isu hangat setiap pemilihan kepala daerah Meski selalu ramai dibicarakan, faktanya tidak mudah membuktikan persoalan mahar politik dari seorang kandidat kepala daerah kepada partai pengusungnya topik mahar politik membayangi pilkada inilah yang akan kita bahas dalam primetime talk kali ini dan telah hadir di studio berita satu Sebastian Salang, calon kepala daerah yang bertarung di pilkada langsung untuk Desember 2015 Pak Sebastian, selamat malam Ya, selamat malam Dan juga ada pengamat politik LIPI, Bapak Ikrar Nusa Bakti Pak Ikrar, terima kasih telah hadir bersama kami di studio berita satu Ya, dan pemirsa, Anda juga kemudian bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau 021-529-00308 atau SMS di nomor 0811-833-5551 atau mention kami di twitter at berita satu tv atau facebook di at berita satu tv Kita ke Pasbastian dulu Pasbastian, Anda maju sebagai bakal calon kepala daerah dari Kabupaten Manggara, Nusa Tenggara Timur Ini bagaimana sejauh ini sepak terjangnya untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah? Ya, ini memang saya membuat keputusan yang sangat penting dalam perjalanan hidup saya Setelah sekian lama saya menjadi pengamat atau aktif CLSM lalu kemudian ingin terjun ke politik praktis maju di pilkada satu daerah di Flores di Manggarai Nah, dalam proses itu saya memutuskan untuk masuk melalui partai politik Saya tidak melalui jalur independen tapi masuk melalui partai politik karena selama belasan tahun kita bicara soal bagaimana mendorong penguatan partai politik reformasi partai politik karena itu kalau saya masuk ke politik praktis harus masuk melalui partai politik Masuk melalui partai politik apakah ada kemudian dana yang harus dikeluarkan? Ya, lalu kemudian dalam prosesnya ternyata pertama saya bertemu dengan sebuah pengalaman pahit dimana partai politik yang tadinya mendorong saya supaya masuk dan mereka berjanji untuk mendukung ternyata pada saat saya maju justru mereka mengingkari partai pertama yang mengingkari jadi ini pengalaman pahit pertama dimana partai politik itu begitu mudah mengingkari janjinya dan saya tidak membayangkan itu terjadi yang kedua ketika saya masuk lebih dalam lagi mengikuti proses lobi-lobi partai politik ternyata ini memang memuakkan memuakkan prosesnya memuakkan dari segi apa Pak? dari segi bagaimana manajemen partai politik itu sendiri memperlakukan orang bagaimana mereka menghargai calon atau segala macam itu sama sekali tidak ada etika dalam proses bernegosiasi, berdealog itu juga tidak ada nah yang terakhir ini yang selalu disingungkan soal mahar sampai terakhir saya memang tidak ada satu partai pun yang berani bicara secara langsung dan tegas kepada saya soal mahar politik tapi melalui orang-orang saya yang juga melakukan lobi mereka ngomong dan sejak awal saya memutuskan kalau partai politik minta mahar kita memilih untuk mundur begitu artinya sampai saat ini saya kemudian sampai hari ini mendapat dukungan dari dua partai satu Golkar ya dari dua kubu kubu Agung dan kubu Aprijal yang kedua itu PKB kebetulan dua partai ini saya tidak mengeluarkan uang sampai hari ini saya belum mengeluarkan uang spesial pun dan ini saya jalan tetapi di daerah saya membutuhkan tujuh kursi saya harus membutuhkan satu kursi tambahan dan sampai hari ini saya tidak bisa mendapatkan satu kursi itu karena semua yang lain pasti mahar karena itu saya memutuskan berhenti untuk melanjutkan proyek ini meskipun banyak sekali teman-teman ini tinggal satu ya sudah kita mengambil sikap pragmatis demi untuk misi yang mulia ke depan saya bilang tidak saya bilang tidak dan saya memilih untuk berhenti oke artinya mahar politik terutama dalam pilkada ini ada atau tidak ada sih sebetulnya Pak Sebastian nah begini faktanya saya sendiri belum memberikan uang sehingga saya tidak berani mengatakan faktanya ada tetapi semua saya ini kan bertemu dengan semua calon Kepangadaerah dan mereka semua bicara ya mereka semua bicara bahwa satu kursi ada yang 250 juta ada yang 300 juta kadang-kadang ada yang menembak aja satu satu partai yang 4 kursi itu minta 1 miliar minta 2 miliar ada yang 5 kursi minta 3 miliar saya bilang ini apa gitu kalau saya sebagai calon itu ikut dalam praktik transaksi ini sebetulnya sejak awal saya diajarkan untuk mencuri gitu dan itu yang saya lawan selama belasan tahun dan akhirnya hari ini secara resmi hari ini saya menyatakan saya berhenti untuk melanjutkan proses ini saya gak mau masuk dalam apa namanya politik kotor iya iya politik yang semakin kotor oke Pak Sebastian tadi dikatakan ada sisa satu kursi yang belum berhasil diperoleh karena minimal 7 kursi apakah kemudian untuk mendapatkan satu kursi ini sudah ada kemudian yang mulai melobi-lobi mungkin dari partai manapun untuk kemudian ya memperjual belikan kursi ini ini cerita menarik ini cerita menarik ya saya sudah ketemu dengan pimpinan beberapa partai yang memungkinkan saya bisa dapat nah dan dari prosesnya segala macam kesan saya ini mereka sangat mengikuti prosedur harus begini, harus begini, harus begini lalu kemudian kesimpulannya saya gak bisa tapi tiba-tiba ada orang lain masuk ke ini yang sama dan saya dengar mereka menyiapkan uang ratusan juta lalu kemudian ternyata bisa artinya ini jelas ini bukan soal soal prosedur, soal mekanisme bukan soal kompetensi ya tapi ujung-ujungnya ini nah belum lagi kita bicara soal integritas itu masih jauh sekali bicara soal kompetensi itu masih jauh sekali apalagi kompetensi karena itu pilkada ini betul-betul kita terjebak dalam dua pragmatisme yang luar biasa pertama sekarang partai-partai ini memilih orang yang penting menang karena itu rata-rata pilihannya incumbent tidak peduli incumbent ini melakukan sesuatu atau tidak di daerah itu untuk mendorong pembangunan yang penting berdasarkan survei elektabilitas paling tinggi mereka pilih itu yang kedua dari mereka-mereka itu juga pasti uangnya ada pragmatisme yang kedua itu ya kalau bukan elektabilitas di dalam survei lo store berapa? kalau nggak store lo mau punya integritas bagus track record bagus kualitas bagus nggak peduli Pak Ikrar ini mungkin kalau Pak Sebastian sebagai bakal calon kepala daerah yang hari ini memutuskan untuk mundur dia bisa memegang komitmen untuk kemudian tidak akan memberikan satu peser pun tapi sebetulnya kenyataannya di lapangan apakah orang yang seperti Pak Sebastian ataupun mungkin orang lain yang ideal seperti itu bisa kemudian bertarung dalam pilkada serentak seperti ini? jadi begini ya sebetulnya kawan saya Sebastian ini tetap saja bisa maju kalau memang kemudian ada orang yang katanya mau memodali persalahannya ada yang memodali atau tidak dan kalaupun itu ada yang memodali itu juga tadi berarti beliau juga sudah melanggar hati nuraninya sendiri ya bahwa itu berarti ada sistem ijon politik disitu ya itu yang biar bagaimanapun berbahaya dan menurut saya tidak semua partai politik meminta mahar bahkan ada partai politik yang menyiapkan juga ya apa namanya itu calon yang dianggap kemungkinan bisa menang ya dengan modal yang cukup besar karena dikatakan ada biaya itu cerita mas itu cerita saya tapi yang jelas kalau kita bicara mengenai apa namanya itu mahar politik itu ya itu sebetulnya bukan cuma mahar politik untuk maju seperti ini mahar politik itu menurut saya ada tiga walaupun lagi-lagi ini cerita juga karena saya juga tidak bisa membuktikan saya beri contoh misalnya kayak Bung Sebastian tadi mau maju itu ada mahar politiknya ya baik itu misalnya satu kursi DPRD itu misalnya apakah 300 juta atau 500 juta atau 1 miliar tapi juga kalau Anda baca ya di sebuah harian di buku kota mengatakan bahwa mahar politik untuk menjadi boneka politik juga ada untuk menjadi yang karena untuk menghindari calon tunggal itu tapi juga ada mahar politik yang lain yang saya maksud ini adalah ada calon kuat mau maju menjadi penantang petahana atau istri dari petahana dan karena kelihatannya anak muda ini bisa maju dan kemudian dia disuruh mundur dengan mahar politik juga yang jumlahnya itu mungkin Anda akan kaget bisa miliaran bahkan puluhan miliar mahar artinya untuk maju tapi untuk mundur juga dan Anda juga tahu ya bahwa pilkada itu adalah masa di mana partai-partai politik atau individu pengurus partai politik berupaya untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya kalau dari segi partai memang memang alasannya untuk modal 2019 ya pilpres ataupun pilek 2019 tapi tidak sedikit pengurus partai yang kemudian sebetulnya lebih banyak untuk dirinya sendiri dan untuk partai cuma berapa persennya Pak Ikran ini kan kita lihat dalam pemberitaan mungkin parpol ini ramai-ramai mengatakan menegaskan tidak ada mahar politik menolak mahar politik tapi bisakah ataupun benarkah partai-partai ini tidak menerima mahar politik itu ya kalau untuk partai seperti PDIP yang mengatakan bahwa untuk Jawa Tengah dia tidak meminta mahar politik seperti yang dikatakan oleh ketua DPD-nya bisa saja benar kenapa bisa saja benar karena kebetulan Jawa Tengah itu memang lumbung suaranya PDIP tapi bagaimana kalau PDIP juga harus keluar dari wilayah yang boleh dikatakan bukan zona comfort zone dia jadi zona nyaman dia bisa saja dia juga akan melakukan hal yang sama saya kebetulan ikut di PDIP juga ikut fit and proper partai pertama yang saya ikuti fit and proper test itu adalah PDIP begitu dan saya kecewa betul dengan PDIP itu saya tidak melihat hasil fit and proper test hasil psikotest itu menjadi rujukan tetap saja subjektivitas dan subjektivitas, dasar subjektivitas itu betul-betul kita tidak punya alat ukur yang jelas dan saya PDIP, sekjennya sudah menjanjikan bahwa kami kenal baik Mas Sebastian krek-rekonya segala macam-macam karena itu kita komit dan ternyata juga enggak masuk ke calon yang lain yang anggota DPP, pengurus DPP yang lain juga enggak tahu siapa ini calon dan saya tahu persis gitu siapa calonnya itu artinya kalau kita melihat bagaimana PDIP itu bicara ke publik mestinya bukan itu yang ditunjuk begitu tapi faktanya kan artinya begini Mas mungkin saja di permukaan mereka mengatakan tidak ada mahar tetapi diam-diam itu jalan pertanyaannya kemudian apakah partai kontrol kan enggak bisa kontrol juga sampai ke bawah faktanya itu yang terjadi begitu nah sementara kita ini kan memegang itu apa yang dibicarakan oleh ketuanya pimpinannya oh memang begitu tapi kebenarnya ada yang mengatakan memang tidak tidak mungkin kemudian parpol tidak menerima mahar politik karena mahar politik ini menjadi salah satu sumber dana dari parpolnya sendiri seperti itu betul ya itu tadi saya katakan ya itu selalu menjadi satu alasan ya bahwa demi kas partai ya bahwa itu pilkada itu adalah satu era dimana zaman kemasan buat mereka dimana mereka bisa menangguk uang sebanyak-banyaknya dengan alasan untuk misalnya persiapan pemilu legislatif ataupun pemilu presiden 2019 ya walaupun tadi saya katakan bahwa bukan mustahil juga bahwa itu bisa saja sebagian besar untuk pengurus-pengurus partainya yang tidak terkontrol oleh pengurus di tingkat provinsi ataupun pusat di Jakarta ya nah tapi kalau kita perhatikan ya ini juga saya tadinya salut juga ya ketika budaya ingin maju ya tapi lagi-lagi nasihat saya dari dulu selalu mengatakan kalau memang kita ingin menjadi orang baik sebaiknya kita tidak terjun dalam politik praktis ya kenapa demikian? karena akan sulit sebagai seorang Sebastian Salang atau saya ya untuk kemudian bisa berzik-zak kanan-kiri untuk mencapai satu tujuan ya karena kita kan maunya kan segalanya itu yang lurus-lurus saja dan yang lurus-lurus saja itu tidak mungkin tidak diterima ya ya terjadi pada seorang politisi karena biar gimana pun mereka harus berzik-zak ria untuk mencapai tujuan yang mereka cita-citakan termasuk juga yang tadi dikatakan bung salam ya mengenai bagaimana PDIP ataupun partai lain yang tadinya berjanji ternyata tidak jadi dan sebagainya karena lagi-lagi ril politik ril ekonomi itu lebih berpengaruh di dalam pemilu keadaan ketimbang persoalan-persoalan integritas calon ataupun masa depan wilayah itu dan sebagainya dan sebagainya baik Bapak-Bapak kita selalu perbincangan kita ikuti jadwal berikut terlebih dahulu selamat menikmati